Di sini kita akan mempelajari tentang persamaan. Saya akan tulis satu buah persamaan di sini. 7x sama dengan 14. Nah, sebelum kita coba memecahkan persamaan ini, bagusnya kita pikirin dulu apa sih sebenarnya 7x sama dengan 14 itu maksudnya apa? Ini sebenarnya sama saja kayak kita tuliskan 7x sama dengan 14. Jadi 7x sama dengan 14 itu sama artinya dengan 7x sama dengan 14. Jadi mungkin saja kalian bisa langsung tahu 7x itu berapa. Kalau kita di persamaan itu kita ingin tahu itu x-nya berapa. Mungkin kalian bisa langsung tebak saja gitu x-nya itu berapa harganya. Bisa juga kalian lihat dari tabel perkalian 7 atau cobain saja masukkan satu-satu angkanya. Apakah 7x itu 1, jadi 7x1 itu berapa 7 kan? Kalau 7x2, kalau x-nya 2 itu berarti 7x2 sama dengan 14. Jadi ini sebenarnya 2 gitu kan. Tapi di sini kita mau coba melakukan memecahkan persamaan ini dengan cara yang lebih sistematis. Karena kalau ini sih sederhana 7x sama dengan 14 kita bisa pecahin di luar kepala gitu. Tapi kalau nanti persamaan ini jadi lebih rumit, kita perlu memecahkan persamaan ini dengan cara yang lebih sistematis. Nah di aljabat juga kalau kita tuliskan 7x sama dengan 14 ini, kita nggak menuliskannya dengan kayak 7x gitu. Sama dengan 14, nggak kayak gini. Ini jadi agak-agak membingungkan apakah ini 7x atau 7 kali-kali. Jadi nggak, kita nggak nulisnya seperti ini. Kita bisa juga sih nulisin kayak 7x dengan tanda titik gitu sama dengan 14 gitu kan. Cuma nggak umum juga gini 7 titik x ini yang kita tuliskan cuma 7x aja ini. 7x untuk menyatakan 7 kali x kayak gitu ya. Nah sekarang saya mau coba dengan cara yang visual gitu ya. Misalkan x ini, kalau 7x ini kan berarti x-nya itu kan ada 7 kan. Kita bisa tulisin kayak gini, x, tambah x, tambah x, tambah x, tambah x, 1, 2, 3, 4, 5, tambah x, tambah x. Nah ini x-nya ada 7 kan, x-nya ada 7. Nah ini sama dengan 14. 14 kita bisa bikin kayak gini, ada saya 14 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kalau 7x ini, 7x sama dengan 14 ini memecahkan secara sistematisnya gimana? Kita pengen si 7 ini itu kan sebenarnya koefisien ya. X ini itu variable. Jadi kalau kita punya persoalan seperti ini, kita pengen bagi persamaan ini dengan 7. Jadi kita bagi dengan 7 atau kita bagi dengan koefisiennya supaya kita cuma mendapatkan x-nya aja gitu. Jadi saya bisa bagi ini, 7x ini dibagi dengan 7. Maksudnya apa? Supaya 7 bagi 7 ini jadi 1 atau jadi tinggal x-nya doang kita bisa coret ini. Cuman yang namanya persamaan karena persamaan gitu ya. Ya kalau sesuatu yang disebut persamaan, apapun yang kalian lakukan di sisi yang sebelah kiri ini, kita harus lakukan juga di sisi sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan juga perlu dibagi 7 gitu. Jadi kalau misalkan ini 7x bagi 7, berarti ini kan bisa dicoret, jadi tinggal x doang gitu kan. Jadi tinggal x, ini gini. Nah ini sama dengan 14 bagi 7, berapa? 14 bagi 7 kan 2 gitu. Jadi x-nya sama dengan 2. Bagaimana kalau dengan visual kayak gini ini, kita punya ada 7x. Ini kita juga bisa bagi 7x ini dengan dibagi 7 gitu. Ngebagi 7-nya itu jadi tampak seperti ini. Jadi kita kayak bagi aja nih 1, ini jadi 1 bagian, 2 bagian, 3, 4, 5, 6, 7 bagian kan. Nah kalau kita bagi yang sisi sebelah kiri dengan 7 bagian, kita juga perlu bagi yang sisi sebelah kanan dengan 7 bagian. Jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kayak gitu. Nah disini di sisi sebelah kiri kita punya satu potong ini nih. Satu potong ini, x ini, satu bagian ini, itu sama aja dengan yang satu potong yang sebelah sini. Jadi yang satu bagian ini nih, sama dengan, nah saya nggak mau pakai warna itu biar jelas. Saya pakai warna ini merah. Saya nggak mau merah nih. Ini aja sih, orange. Nah x yang ini, satu bagian ini sama dengan bagian yang ini kan. Jadi yang ini tuh bagiannya sama dengan yang ini gitu. Satu bagian ini disini kita punya satu bagian juga. Nah satu bagian lagi di sebelah sini, kita juga punya bagian disini. Jadi sebelah sini kita punya 7 bagian, yang sebelah kanan kita punya 7 bagian juga. Cuman satu bagian yang di sebelah kiri ini, isinya apa? Satu bagian ini isinya x kan. Nah yang satu bagian yang di sisi sebelah kanan, isinya itu apa? Isinya ada, ada 2 kan, ada 2, ada 2 lingkaran. Ada 2 lingkaran kayak gini. 1, 2, ya kan. Ini satu bagian di sisi sebelah kiri, x, satu bagian di sisi sebelah kanan, isinya ada 2 lingkaran kiri. Ini juga sama kan, x sama dengan 2. Nah, jadi pada umumnya kalau untuk memecahkan persamaan tuh kita harus bagi dengan koefisien. Yang ada, kan kita punya koefisien dan punya variable. Kita bagi dengan koefisien, cuman dapat variable-nya aja. Nah bagi dengan koefisien ini, sisi sebelah kirinya dibagi dengan koefisien, sisi sebelah kanannya juga dibagi oleh koefisien. Sekarang kita coba soal lain ya. Kita lakukannya dengan cara yang sama. Kita punya 3x sama dengan 15. Nah, sisi sebelah kiri kita pengen bagi, ini kan koefisiennya 3, variablenya x. Kita mau bagi sisi sebelah kiri ini dengan 3. Koefisiennya kan 3. Nah, sisi sebelah kanannya juga kita dibagi dengan 3. Nah, di sini kita dapat apa? Kita di sini 3x dibagi 3 sama dengan, tinggal bisa dicoletkan, ini sama dengan x. Nah, 15 dibagi 3 itu berapa? 15 dibagi 3 itu 5. Jadi, x sama dengan 5. Selain dibagi dengan 3 ini, kita juga bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kita punya 3x sama dengan 15 gitu kan. Saya bisa juga mengkalikan. Jadi, bukan membagi, mengkalikan sisi sebelah kiri ini dengan 1 per 3. 1 per 3. Kalau kita kalikan 1 per 3 di kiri, kita juga perlu mengkalikan 1 per 3 di sebelah kanan. Nah, ini juga hasilnya, ini juga akan sama kalau ini kan, 1 per 3 dikali 3x atau 1 per 3 kali 3 ini kan 1 jadinya 1x gitu kan. Ini sama dengan 1 per 3 kali 15, 1 per 3nya dari 15 itu 5 gitu. Ini 1x sama dengan 5. Tapi, kita sebenarnya nggak perlu nulis 1 di sini. Kita bisa aja tulis x sama dengan 5 kayak gitu ya. Bagaimana kalau misalkan variabelnya berbeda? Kita coba variabel yang berbeda. Misalkan, saya pakai variabel Y ya. Kita punya 2Y ditambah dengan 4Y. Ini sama dengan 18. Nah, kalau kita punya persamaan ini mungkin jadi agak lebih susah untuk ngebayangin gitu ya. Kita harus cuma ngitung aja gitu atau kita cuma nggak perlu dikerjakan secara sistematis ini agak susah. Jadi, kita kayak ngebah masukin apakah 1 kalau misalkan Y nya sama dengan 1 jadinya 2, 2 tambah 4 kali 1, 4, 2 tambah 4 sama dengan 6, oh nggak bisa. Atau masukin 2. Jadi, agak susah gitu kalau kita cuma ngebayangin ini. Nah, makanya kita perlu melakukan sesuatu dengan cara yang lebih sistematis. Jadi, kalau misalkan saya punya 2Y di sini, ini artinya apa? Saya kan punya Y tambah Y gitu kan. Y tambah Y ini yang 2Y ini. Kemudian ditambah dengan 4Y. Maksudnya, ini kan Y tambah Y. Ada 4 di sini. Tambah Y tambah Y gitu kan. Ini sama dengan 18. Ini sama dengan 18. Nah, jumlah Y ini di sini sebenarnya berapa ini? Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y. Ini bisa kita itu dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, sebenarnya di sini ada 6Y. Di sini yang total ini. Di sini. Itu adalah di sini 6Y gitu kan. Nah, kita sekarang di sini punya 6Y. Ini juga sebenarnya hal yang sama kan di sini juga. Ini kan 2Y ditambah. 4Y ini sama dengan 6Y. Ya kan? Kalau kalian punya 2 apel tambah 4 apel, kita jadi punya 6 apel kan. Karena di sini variabelnya Y. 2Y tambah 4Y sama dengan 6Y. Kita sekarang punya persamaan baru di sini. 6Y sama dengan. Bukan persamaan baru sih. Bentuk baru gitu dari persamaan ini. Persamaan ini sama. Ini 6Y sama dengan 18. Di sini, seperti biasa, kita membaginya dengan koefisien yang ada di persamaan ini. Ini kan koefisien. Ini koefisiennya 6. Jadi, kita di sini bagi dengan 6 gitu. Kalau kita sisi kiri-kiri bagi 6, sisi sebelah kanan juga kita bagi dengan 6. 6 bagi 6. Ini jadi 1. Jadi, kita bisa tuliskan tinggal Y-nya aja di sini. Nah. 18 bagi 6. Saya coba warnanya yang sama. Sama warna. Ini kali. Ya. Ya, mirip lah. Ini sama dengan Y sama dengan 18 bagi 6. 18 bagi 6 itu berapa? 3. Berarti Y-nya jawabannya itu Y sama dengan 3. Nah, kalau kita punya jawaban Y sama dengan 3, kita juga bisa ngecek gitu. Jadi, di persamaan itu kita bisa cek. Jadi, di sini tuh 2Y ini kita bisa masukin Y-nya sama dengan 3. Jadi, kalau 2Y berarti kita punya gimana? Punya 2 dikali dengan jawabannya kan? Y itu kan 3 gitu kan? Ditambah dengan 4. 4 dikali dengan 3. Ini berapa? 2 kali 3, 6 kan? 4 kali 3, 12. Ini ditambah 6. Tambah 12. Sama dengan jawabannya 18. Jadi, benar jawaban kita Y sama dengan 3. Sampai jumpa.